Halo, saya Andri Haryanto. Kita tahu bahwa DBD di kota Surabaya dan Jawa Timur terus meningkat apalagi di musim hujan. Dan kasus DBD ini perlu diwaspadai kawan. Nah selengkapnya kita sudah bersama dengan Dr. Santi Martini selaku dosen FKM Uner dari Departemen Epidemiologi. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mas. Jadi boleh dijelaskan sebenarnya DBD itu apa sih? Jadi DBD itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan oleh nyamuk. Nyamuk ya, nyamuk tertentu Aedes acepti. Dan nyamuk ini, pada musim penghujan ini banyak tempat perindukannya, seperti genangan-genangan air akibat dari turunnya hujan ini. Oke, nah ini sebenarnya gejala yang bisa kita ketahui secara fisik DBD seperti apa? Gejala terutama adalah panas, karena ini namanya penyakit infeksi ya. Biasanya untuk menentukan apakah ini demam berdarah atau bukan, ditambah dengan pemeriksaan darah. Jadi kalau pada pemeriksaan darah diketahui jumlah trombositnya menurun, diduga adalah penyakit demam berdarah. Selain suhu tinggi, adanya bercak merah yang muncul di kulit, karena akibat adanya perdarahan. Pada bercak merah akibat adanya perdarahan, oleh karena demam berdarah ini, apabila kita regangkan kulit maupun kita tekan, bercak merahnya tetap saja. Kira-kira apa sih pencegahannya yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Sebetulnya pencegahannya sangat mudah sekali ya, ya tentunya memutus berkembang biaknya nyamuk tersebut. Bagaimana caranya? Ya kita lihat breeding placesnya atau tempat perindukannya, itulah yang kita hilangkan. Misalnya kalau ada genangan-genangan ya kita puang airnya, kemudian kalau ada tempat-tempat untuk penyimpanan air ya kita tutup tempat tersebut agar nyamuk tidak hinggap di situ dan bertelur di situ. Penyimpanan air seperti bak mandi, kita bisa kasih abate, atau bak mandi itu kita kuras seminggu sekali. Siapa yang nggak bisa melakukan itu? Kita semua bisa. Jangan sampai kena demam berdarah, karena kalau sudah kena demam berdarah ya itu tadi, bisa mematikan. Terima kasih waktunya atas penjelasannya, menarik sekali. Terima kasih mas, sampai ketemu lagi. Saya Andri Arento, sampai jumpa. Terima kasih.